Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 389 Melihat bahwa Harvey benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Miaou Yanjun, semua anggota keluarga Miaou yang hadir tercengang. Kuo Mengchuan, Chu Shangyong dan yang lainnya juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Harvey akan berani menjadi sangat berantakan, jadi dia melakukannya secara langsung. Ya Tuhan, apakah anak ini gila? Beraninya dia menyerang Patriar Tua? Anak ini sangat bodoh dan putus asa. Dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Patriar Lama. Patriar Tua itu benar-benar yu. Apakah nomor satu pembangkit tenaga listrik di barat oke? Jangan lihat, anak ini pasti akan dibunuh oleh Patriar Tua. Semua orang di keluarga Miaou mulai berbicara, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala, berpikir bahwa Harvey sedang mencari kematian. Song Kilin sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Si idiot ini berani menyerang Patriar Tua, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Antara listrik dan batu api. Harvey telah melewati lebih dari 10 meter, dan melompat ke atas tangga, melepaskan pukulan, menghancurkan Miaou Yanjoon. Pada saat ini, Harvey tidak menahan diri lagi, tetapi memobilisasi keyes truki dan kekuatan fisik ke puncak pada saat yang bersamaan. Ledakan sebuah Pukulan dilemparkan, dan udara membuat raungan dan ledakan yang memekarkan telinga. Keyes truki hitam gelap berubah menjadi naga gila hitam dan menyerang Miaou Yanjoon dengan marah. Mencari kematian Miaou Yanjoon berteriak dengan suara yang dalam, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, ki sejatinya dimobilisasi, dan dia langsung menyapanya dengan telapak tangan. Sembilan telapak tangan ilahi penyihir Boho dengan Telapak tangan itu seperti gunung yang berguling dan udaranya seperti penghalang kaca dan itu langsung hancur. Dalam sekejap Ledakan Tinju dan telapak tangan terbanting bersama membuat suara seperti dampak Hongzong Dalu seolah-olah akan menghancurkan gendang telinga orang. Namun, saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, waktu dan ruang seolah berhenti sejenak. Harvey melakukan tendangan voli ke langit, Miaou Yanjun berdiri di tangga, terhenti sebentar. Detik berikutnya Wah gelombang Udara yang megah menyapu dengan gila-gilaan seperti gelombang laut. Bumbum-bumbum 2 Singa batu di pintu masuk rumah leluhur langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan anggota keluarga Miaou yang berdiri jauh digulingkan ke tanah satu persatu. Mundur Kuo Mengcuan berteriak, dan buru-buru berjalan keluar bersama M.U.E. Arlene dan yang lainnya. Sekarang pertempuran telah dimulai, mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Pada saat ini, Harvey dan Miaou Yanjun bertabrakan dengan tinju mereka, dan Ki hitam gelap yang kacau dan Ki abu-abu coklat bertabrakan dengan keras, seperti granat yang meledak. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara tabrakan berlanjut belasan kali. Setelah tabrakan ke-18 terdengar, dua kekuatan anti-kejutan bergegas menuju Harvey dan Miaou Yanjun pada saat yang sama. Tertawa Miaou. Yanjun menghentakkan kakinya ke tanah, tapi tubuhnya mau tak mau mundur ke belakang. Harvey adalah seluruh orang yang terbang terbalik. Miaou Yanjun mundur 10 meter penuh sebelum berhenti, dan ada dua tanda di tanah. Harvey terbang lebih dari 20 meter, sebuah tendangan voli dilempar, dan mendarat dengan kuat di tanah. KL-1K Batu tulis di bawah kaki Harvey langsung retak. Semua orang yang hadir lamban selama setengah menit sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka. Anak itu benar-benar memukul mundur Patriar Tua dengan satu pukulan. Luar biasa, bukan? Bahkan jika Patriar Tua tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan dipukul mundur oleh anak laki-laki berbulu, kan? Sepertinya Patriar Tua itu hanya ingin menguji kekuatan anak ini semuanya. Awas, Patriar Tua itu akan bisa membunuh anak ini dalam waktu singkat. Kejutan, penghinaan, dan sarkasme di wajah mereka. Apakah pria ini Harvey Monster? Wajah Qiyuihan tercengang, dan wajahnya yang cantik memerah karena kegembiraan. Kekuatan Harvey menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Kuo Mengchuan, Chu Shangyong dan yang lainnya juga terkejut. Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi mereka juga di alam Yuanyuan, apalagi berani bertarung dengan Miaoyanjun, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Tanpa diduga, Tuan Harvey tidak hanya berani melawan Miaoyanjun, tetapi juga memukul mundur Miaoyanjun dengan satu pukulan. Menakjubkan. Pada saat ini, Miaoyanjun juga memicu badai di hatinya. Meskipun dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menampar anak ini menjadi daging, tetapi dia dipukul mundur oleh pukulannya. Meskipun bakat anak ini sangat bagus, dia telah mencapai tahap tengah alam Yuanyuan, tetapi kultivasinya masih dalam tahap awal alam Vientani. Selain itu, sudah beberapa tahun sejak dia menerobos alam Vientani, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak membunuh seorang anak laki-laki dari alam Yuanyuan? Untuk beberapa saat, Miaoyanjun menatap Harvey dengan sedikit serius. Tampaknya dia harus sedikit lebih serius, atau dia akan benar-benar membiarkan murid dan cucunya melihat lelucon. Pikirkan tentang ini. Miaoyanjun membanting di bawah kakinya, tanah hancur, dan tubuhnya yang ramping bergegas menuju Harvey Bang seperti bola meriam. Semua orang terkejut lagi. Patriar tua itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Tampaknya itu baru saja membuat marah Patriar tua. Pada saat mendekati Harvey, Miaoyanjun mengangkat tangan kanannya, memadatkan ki sejati dan ki beracun yang lebih kuat, dan menamparnya lagi, dari atas ke bawah, dan menamparnya ke arah kepala Harvey. Kali ini, dia telah mengerahkan 60% dari kekuatannya. Melihat telapak tangan Miaoyanjun menekan, hati semua orang tegang, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Keluarga Miaoyan dan Songkilin berteriak dalam hati mereka. Bunuh dia. Bunuh dia. Kiyu Ihan, M.U. Erlene dan yang lainnya gelisah, dan berharap Harvey bisa menanggungnya. Apalagi Kuo Mengcuan sudah membuat rencana. Begitu Harvey dikalahkan, dia akan segera keluar dari Presiden Ning untuk menyelamatkan nyawa Harvey. Namun, di bawah tekanan telapak tangan Miaoyanjun, Harvey tidak mengubah wajahnya, dan berdiri di tanah seperti batu. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di mata Harvey, matanya dalam dan jauh, dan tubuhnya tinggi dan lurus, seolah-olah Dewa Perang Asura yang asli datang ke dunia. Pertempuran Harvey meraung liar dan menginjak tanah. Boom, terdengar. Tanah tidak bisa menahan tekanan berat dari kakinya sama sekali, dan itu runtuh secara langsung. Semua papan tulis hancur, memperlihatkan tanah. Segera, Harvey mengangkat lengan kanannya, mengepalkan tangan kanannya, meninju langsung, dan bergegas ke depan. Riak hitam gelap melonjak keluar, seperti naga gila yang membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Miaoyanjun. Bang, tinju terbanting bersama lagi, seolah-olah dua gunung bertabrakan. Seluruh rumah leluhur keluarga Miaoyan, dan bahkan tanah dalam jarak 100 meter dari Harvey, bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Bla-bla di, kaki Harvey, semua papan di sekitarnya hancur, dan tanah di bawah batu itu terlempar. Adapun kaki Harvey, mereka tiba-tiba tenggelam ke tanah sedalam 10 sentimeter. Namun, lengan di lengan kanan Harvey hancur dengan mendesis. Di bawah tekanan kuat dari telapak tangan ini, lengan kanan Harvey menjadi merah, dan bahkan pembuluh darah biru meledak. Namun, Harvey menurunkannya dengan sikap keras. Wah! Ada keributan di antara penonton. Semua orang Miaoyan menjadi gila. Mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat menahan telapak tangan Patriar Tua. Tapi anak laki-laki di depannya benar-benar mengambilnya. Tenggorokan Songkilin meluncur ke atas dan ke bawah, dan keringat dingin keluar tanpa sadar, anak ini benar-benar cabul. Bab 390 Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, Saudara Song, Sejujurnya, saya sangat menyesal melawan anak ini. Kita semua tahu betapa menakutkannya kekuatan Patriar Tua itu. Di mata kita, Patriar Tua itu hampir abadi. Karakter biasa. Tapi karakter seperti itu tidak bisa membunuh anak ini Harvey. Orang. Bisa membayangkan betapa menakutkannya anak ini Harvey? Apakah Benar-benar bijaksana bagi kita untuk menentangnya? Songkilin menghapusnya. Menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara Li, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun anak ini memiliki kekuatan, menurut saya, dia sudah berada di akhir permainan dan tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Benar, Saudaraku, lihat saja, kita harus menang pada akhirnya. Li Tianyo juga menerima hukuman itu. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam, saya harap begitu. Pada saat ini, di atas ruang terbuka di kejauhan. Miau Yanjun melakukan tendangan voli ke langit, Harvey menginjak tanah, kedua tinju dan telapak tangan bentrok, ki asli dan ki beracun terus bertabrakan. Namun, dia masih tidak bisa menyakiti Harvey. Haha. Harvey mencibir dan berkata dengan keras, Patriar lama keluarga Miau, penguasa alam Vientani, tapi, hanya itu benarkah? Miau Yanjun tersenyum muram, matanya berbinar, lalu orang tua akan membiarkanmu melihat sesuatu. Ini kekuatan nyata. Dengan teriakan serak, Miau Yanjun terus meningkatkan energi sejatinya, dan kekuatannya langsung dimobilisasi hingga 70%. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menjamin 100% bahwa itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam Guiwan. Karena itu, Miau Yanjun benar-benar marah. Gagal membunuh Harvey dua kali berturut-turut membuatnya merasa sangat malu. Pada saat kekuatan Ki Cheng dimobilisasi, kekuatan yang terkandung di telapak tangan Miau Yanjun menjadi lebih kuat dan mendominasi, seolah-olah beberapa gunung ditumpuk bersama untuk menekan Harvey. Ledakan dengan Raungan, semua papan tulis di bawah kaki Harvey hancur berkeping-keping, dan mereka terus runtuh. Ah. Harvey mengaum, dan dia juga terus-menerus mengerahkan Ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya, dan mengumpulkannya di tinjunya untuk bersaing dengan Miau Yanjun. Ledakan-ledakan-ledakan dua. Kekuatan lagi bertabrakan di langit, seolah-olah Hong Song dipukul lagi dan lagi, suara yang meletus membuat semua orang gemetar. Batu-batu di bawah kaki Harvey hancur satu demi satu, dan tanah di bawah kakinya terus runtuh. Setelah beberapa saat, Harvey sudah menenggelamkan setengah dari tubuhnya ke tanah. Seluruh lengan kanannya menjadi merah, dan pembuluh darah yang menonjol di lengannya tampak meledak setiap saat. Namun, Harvey masih tidak menyerah dan tidak jatuh. Tidak peduli seberapa kuat musuh, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Harvey. Tuan Harvey. M.U. E. Arlene, Kuo Mengchuan dan yang lainnya berteriak, mengepalkan tinjunya erat-erat, jantung di tenggorokan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Miao datang satu demi satu. Dulu hanya ada beberapa ratus orang, tetapi sekarang ada ribuan. Ketika semua keluarga Miao melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan menelan ludah. Di dalam hati mereka, Patriar Tua adalah sosok seperti dewa, keberadaan yang tak terkalahkan di seluruh Guangdong Barat. Siapapun yang menyinggung Patriar Lama akan dibunuh dengan mudah oleh Patriar Lama. Tapi sekarang, seorang bocah lelaki berbulu bersaing dengan Patriar Tua selama lebih dari 10 menit dan dia belum terbunuh, yang benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Patriar Tua dari keluarga Miao, itu saja hahaha. Harvey tertawa diangtian, ekspresinya menentukan. Melihat Harvey berani menertawakan dirinya sendiri, Miao Yanjun benar-benar marah. Karena 70% dari kekuatan tidak dapat membunuh anak ini, maka 80% dari kekuatan digunakan. Menderita sampai mati. Miao Yanjun meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya, telapak tangan kanannya memadatkan kekuatan yang lebih keras, memancarkan cahaya abu-abu coklat yang kaya, dan terus menghancurkan Harvey. 80% kekuatan meletus dalam sekejap, seperti meteorit besar yang jatuh ke arah Harvey. Ledakan bumi. Dengan radius beberapa ratus meter terguncang. Banyak orang terguncang ke tanah dan jatuh ke tanah. Ledakan. Ledakan keras. Di lokasi Harvey dan Miao Yanjun, kerikil beterbangan, dan debu bergulung, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi. Patriar tua itu benar-benar dewa. Guru Gusurgawi keluarga Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di bawah tingkat serangan ini, aku tidak percaya anak itu masih hidup. Seorang guru gubumi menjawab dengan kasar. Untuk sementara waktu, ribuan anggota keluarga Miao dan Song Kilin merasa bahwa Harvey pasti sudah mati. M.U. Erleni, Kuo Mencuan dan yang lainnya gelisah di hati mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan. Harvey tidak akan benar-benar mati, kan? Segera, kerikil jatuh ke tanah, dan debu tebal menyebar. Semua orang melihat ke atas dan menghela nafas. Saya melihat ada lubang besar dengan diameter lebih dari 20 meter di ruang terbuka di depan rumah leluhur. Miao Yanjun berdiri di sana dengan tongkat, wajahnya penuh kebanggaan. Adapun Harvey, dia telah menghilang di depan mata semua orang. M.U. Erleni, Kin Hongye, tiga putri Kiwi Han, dan Kuo Mencuan semuanya bingung dan tidak tahu kemana Harvey pergi. Pada saat ini, Miao Yanjun berbalik, melirik semua orang, dan berkata dengan keras, Harvey menculik keluarga Miao saya dan ingin menyakiti Tuan Song, tetapi sekarang dia telah dipenggal oleh saya. Semua anggota keluarga Miao tercengang karena sejenak, lalu bersorak. Patriar kelama tidak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Patriar tua adalah santo pelindung keluarga Miao kita. Dengan Patriar tua di sini, kita tidak perlu takut. Semua orang di Miao keluarga menyombongkan diri dan tersanjung. Song Kilin dan Litianyo bahkan lebih bersemangat. Mati akhirnya mati. Song Kilin tersipu dan berkata dengan penuh semangat, mulai sekarang, Nanyue dan Yuexi adalah milikku mereka milikku. Hahaha. Litianyo tertawa, Kakak Song, bisakah? Jangan lupa berjanji pada kami kondisi kamar dagang Tianbi. Haha, tentu saja aku tidak akan lupa. Song Kilin melambaikan tangannya sambil tersenyum. Harvey. M.U. Erlene berteriak, tidak bisa mempercayai fakta ini. Dia gemetar di seluruh dan dia akan bergegas menuju lubang raksasa. Kakak M.U, jangan pergi, Kiu. Ihan dengan cepat meraihnya dan berkata dengan mata merah, jika kamu pergi sekarang, orang tua itu pasti akan membunuhmu. Nona Kiu benar. Kuo mengcuan mengangguk dengan wajah berat dan berkata, mari kita cari cara untuk keluar dari sini dulu dan kemudian menemukan cara untuk membalas dendam. E.U. Wang Yee mengangguk dengan enggan. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Miao Yan Jun, dia tahu itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku akan membunuh orang tua ini. Pada saat ini, Kin Hong Yee mengamuk, wajahnya sangat dingin, dan dia akan melawan Miao Yan Jun dengan pedang lembutnya. Sister Kin Hong Yee Kiu Ihan dan M.U. Erlene terkejut dan dengan cepat meraih Kin Hong Yee. Aku akan membunuhmu. Mata Kin Hong Yee merah saat dia meraung ke arah Miao Yan Jun. Miao Yan Jun mencidir dan berkata, gadis kecil, bahkan anak laki-laki itu Harvey bukan lawanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Sementara lelaki tua itu dalam suasana hati yang baik, cepatlah, atau jangan biarkan lelaki tua itu kejam. Kamu. Kin Hong Yee hendak berbicara ketika tiba-tiba, paksaan yang menakutkan menyapu, mengungkapkan kehancuran tanpa akhir, ketidakpedulian, pembunuhan, dan barbarisme kuno. Napas dan paksaan ini tampaknya berasal dari neraka Jiwyo, mengejutkan semua orang yang hadir. Kemudian, suara acuh tak acuh terdengar. Orang tua, apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Bab 391. Ketika suara yang akrab ini terdengar, semua orang yang hadir terkejut. Semua orang melihat ke lokasi lubang raksasa pada saat yang bersamaan. Saya melihat sosok berdiri di samping lubang raksasa. Di bawah sinar bulan, sosok ini lurus dan ramping, berdiri di sana seperti tombak panjang. Meskipun ada bekas luka dan darah yang menetes di sekujur tubuhnya, tulang punggungnya tidak bengkok, dan wajahnya tetap tegar seperti biasanya. Harvey Tuan Harvey M.U. Erleni, Kuo Mengchuan, dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, wajah mereka penuh dengan keajaiban. Setelah menahan serangan kekerasan Miaoyanjun beberapa kali berturut-turut, Harvey terluka, tetapi sepertinya itu bukan masalah serius. Ini mengejutkan mereka dan menyenangkan mereka. Harvey tersenyum ringan pada kerumunan, Maaf, aku membuatmu khawatir. M.U. Erleni dan Kiyu Ihan menggelengkan kepala mereka dengan kuat, air mata di mata mereka tidak bisa berhenti mengalir, dan mereka menangis. Qin Hongye menatap Harvey dari dekat, kabut memenuhi matanya yang indah. Namun, wanita dilahirkan untuk menjadi kuat, dia mengangkat kepalanya untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa orang ini belum mati? Song Kilin panik, dan hampir pingsan. Anak ini, apakah, masih manusia? Li Tianyo bergumam pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam, benar-benar menyesalinya di dalam hatinya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak bekerja sama dengan Song Kilin. Adapun ribuan anggota keluarga Miaou yang hadir, mereka semua menjadi gila. Mereka mengira bahwa Patriar Tua telah membunuh Harvey, tetapi mereka tahu bahwa anak ini masih hidup. Banyak orang menggelengkan kepala, mengatakan, tidak mungkin. Pada saat ini, Miaou Yanjun menatap Harvey dengan cermat, matanya penuh kejutan, kebingungan, dan kemarahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi master yang bermartabat dari alam Vientani, dan dia bahkan tidak bisa membunuh seorang anak di alam Yuanyuan? Malu. Sayang sekali. Wajah Miaou Yanjun benar-benar muram, dan niat membunuh di matanya hampir mendidih. Jika Anda tidak dapat membunuh anak ini malam ini, Anda akan kehilangan prestise Anda di keluarga Miaou, seluruh desa Miaou, dan bahkan seluruh Guangdong Barat. Apalagi anak ini tidak boleh tinggal, begitu dia bertahan, dia akan menjadi masalah besar baginya di masa depan. Miaou Yanjun menatap Harvey, dan berkata dengan suara serak, Wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bertahan, itu tidak masalah. Selanjutnya, lelaki tua itu akan menggunakan semua miliknya. Kekuatan, bunuh kamu, apakah kamu siap? Mendengar ini, Kuo Mengcuan terkejut, dan dengan cepat berkata, Tuan Miaou, kamu tidak bisa membunuh Tuan Harvey. Oh. Miaou Yanjun tersenyum bercanda, mengapa? Tuan Harvey adalah teman dari Presiden Asosiasi Wushu Shenshou kami. Jika Anda membunuhnya, Presiden Ning tidak akan menyerah, kata Kuo Mengcuan. Kota terlarang Ning. Miaou Yanjun mengerutkan ke Ning, tetapi masih berkata dengan dingin, Presiden Kuo, anak ini membunuh banyak orang di keluarga Miaou ku, dan bahkan menghinaku. Aku tidak tahan. Ini aku dan orang ini. Bahkan Presiden Ning tidak bisa mengendalikan kebencian anak ini. Kamu. Kuo Mengcuan kehilangan kata-kata. Jelas, dia tidak menyangka Miaou Yanjun akan mengabaikannya dan membunuh Harvey. Miaou Yanjun melirik Kuo Mengcuan, tersenyum kejam, dan berkata, Presiden Kuo, demi Presiden Ning, aku tidak akan membunuhmu, tetapi jangan menghentikanmu, jika tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Kata dengan itu, sosok Miaou Yanjun melintas, berubah menjadi pita abu-abu coklat, dan menyerang Harvey secara langsung. Badai debu menyapu langsung. Sial. Kuo Mengcuan meraung, orang tua ini sangat arogan sehingga dia bahkan tidak memberi muka kepada Presiden Ning. Orang tua ini bertekad untuk membunuh Tuan Harvey, dan kita tidak bisa menghentikannya. Cushang Yong mengerutkan ke Ning, kami akan bertindak sesuai dengan kesempatan nanti, begitu Tuan Harvey benar-benar tersesat, kami akan segera membawa Tuan Harvey untuk melarikan diri. Kemudian kami akan menghubungi Presiden Ning, selama Presiden Ning bisa datang, saya ingin lihat apakah orang tua ini berani begitu sombong. Oke. Wei Changjie dan Ju Zhengchun mengangguk sebagai jawaban. Tiga putri MU Erleni, Qin Hongye, dan Quyihan menatap medan perang di kejauhan, dan mereka sangat khawatir. Miyao Yanjun, yang telah sepenuhnya termotivasi untuk membunuh, takut dia akan menggunakan segala cara untuk membunuh Harvey. Namun, mereka tidak bisa membantu, mereka hanya bisa bersorak untuk Harvey di dalam hati mereka. Namun, saat Miyao Yanjun bergegas menuju Harvey, Harvey tidak mundur tetapi maju, dan berlari ke arah Miyao Yanjun. Semua keluarga Miyao merasa bahwa Harvey gila, dan dia sangat terluka sehingga dia berani menghadapi patriar tua itu secara langsung. Dalam sekejap mata, Harvey dan Miyao Yanjun semakin dekat. Mati. Miyao Yanjun meraung, langsung mengerahkan ki sejati di tubuhnya secara ekstrim, dan kemudian menampar dada Harvey dengan telapak tangan. Cahaya abu-abu coklat tampaknya telah berubah menjadi nyala api, membakar telapak tangan Miyao Yanjun, yang mengejutkan. Selain itu, telapak tangan Miyao Yanjun tidak menahan lagi, dan 10% dari kekuatannya meledak. Itu sudah sempurna dan tak terhentikan. Bahkan seorang master biasa pada tahap awal alam Fintani akan terluka oleh telapak tangan ini. Ribuan orang yang hadir menahan nafas dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Hanya dengan melihat kekuatan dan kekuatan yang muncul dari telapak tangan ini, Anda sudah tahu betapa dahsyatnya kekuatan penghancur yang dimiliki telapak tangan ini. Bom. Seperti guntur, batu dan tanah di tanah semuanya telah terlempar. Luar biasa, siapa yang bisa bertahan hidup di bawah telapak tangan ini tanpa menjadi genangan daging. Harvey. Tiga gadis MU Erlene tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, jadi mereka berteriak. Namun, di hadapan telapak tangan yang tak tertandingi, Harvey mengatupkan giginya, dan primordial truki dan keyes truki dinaikan secara ekstrim pada saat yang bersamaan. Tenda hitam di kedua mata berkedip, dan bahkan ada arus listrik cian yang berkedip di tenda hitam. Itu benar-benar seperti dewa perang iblis yang keluar dari gunung mayat, lautan darah, sembilan neraka terpencil, dan tak berujung neraka. Pada saat ini, Harvey tidak memiliki pikiran yang mengganggu di hatinya, hanya ada satu pikiran di dalam hatinya. Mengalahkan dia. Kalahkan dia sepenuhnya. Kekacauan-kekacauan naga tinju. Naga kota gunung sungai. Harvey merong liar, dan meninjunya dengan berani. Namun, pada saat pukulan itu, Harvey merasa seluruh tubuhnya terbakar, darah di tubuhnya mendidih, dan dia berlari dengan liar, dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Bahkan Harvey merasakan sakit yang menyengat dari punggungnya. Perasaan ini terlalu akrab baginya. Ini adalah awal dari sebuah terobosan. Untuk menerobos. Benar-benar menerobos. Harvey kagum di dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap pertempuran ini menjadi kesempatan untuk terobosan. Hanya saat ini. Ledakan. Bom 2. Raungan terdengar bersamaan. Satu datang dari tubuh Harvey, dan yang lainnya datang dari luar. Tinju kanan Harvey dan telapak tangan kanan Miaoyanjun bertabrakan dengan keras. Ledakan dalam sekejap. Harvey dan Miaoyanjun tampaknya memiliki lebih dari selusin granat yang meledak pada saat yang bersamaan. Bumi bergetar hebat. Bab 392. Pada saat ini, Harvey merasa tubuhnya terbakar seperti api, panas, dan tubuhnya seperti mesin yang melaju kencang. Aliran kekuatan destruktif yang stabil terus melonjak ke arah tangan kanannya. Kekuatan ini tidak hanya memblokir telapak tangan Miaoyanjun, tetapi juga seperti gelombang laut yang berjatuhan dan topan yang menderu, terus-menerus menerjang ke arah Miaoyanjun. Tertawa terbahak-bahak. Semburan air mata terdengar. Semua lengan baju di lengan kanan Miaoyanjun robek. Dan, itu belum berakhir. Kekuatan ini terus melonjak seperti tsunami, menyebabkan Miaoyanjun merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya, dan kapilar di lengannya langsung meledak, dan darah menyembur keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Pada saat ini, dia dan saya akhirnya menyadari bahwa Harvey salah. Kultivasi anak ini tampaknya di tahap akhir Yuanyuan real. Kultivasinya benar-benar telah menembus? Anak ini benar-benar menerobos dalam pertempuran? Apa yang kamu bercanda? Dia merasa otaknya sedikit tidak berguna. Kapan terobosan dalam kultivasi menjadi hal yang begitu sederhana? Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, kekuatan yang lebih ganas, mendominasi, dan arogan menyapu tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya. Uh! Miaoyanjun berteriak, dan seluruh orang itu terbang seperti bola meriam. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Miaoyanjun menabrak dinding rumah leluhur, kerikil beterbangan, pasir berguling, dan dia tertanam di dinding. Tongkat di tangannya patah menjadi beberapa bagian, dan sorban abu-abu di kepalanya jatuh, memperlihatkan rambut putih yang berantakan, darah di seluruh tubuh dan wajahnya, dan dia terlihat sangat malu. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi, dan tetesan jarum bisa terdengar. Semua anggota keluarga Miaoyan menatap kosong pada pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Keyakinan di hati mereka, patriar tua yang selalu mereka kagumi, benar-benar dikalahkan oleh seorang bocah lelaki berbulu, dan, dan juga terluka? Lebih penting lagi, patriar tua mencoba yang terbaik sekarang, tetapi dia masih dikirim terbang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Patriar tua adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di Guang Dong Barat. Tidak ada yang bisa menandinginya, bagaimana dia bisa kalah. Aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Patriar tua, tolong, bunuh anak ini, Jika tidak, seluruh keluarga Miaoyan kita akan diinjak-injak di bawah kakinya. Semua anggota keluarga Miaoyan patah hati, memukuli dada mereka, dan meratap. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi kenyataan ada di depan mereka, tetapi mereka harus menerimanya. Song Kilin, Li Tianci dan Li Tianyo langsung pingsan. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa kaki mereka lemas. Jika Patriar lama benar-benar dipenggal, maka mereka akan tamat. Tuan Harvey baik-baik saja. Kuo Mengcuan melakukan pukulan foli, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Harvey benar-benar jenius. Chu Shangyong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kamu tidak menemukannya? Tuan Harvey tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apa bedanya. Ju Sengcun menatap Harvey dari dekat, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ini benar-benar berbeda. Li Huayren mengangguk dan berkata, kekuatan Tuan Harvey sepertinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apa? Kuo Mengcuan dan Chu Shangyong terkejut dan membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mata indah dari tiga gadis, M.U. Erleni, Qin Hongye, dan Q. Yi Han, menoleh untuk melihat Harvey di ruang terbuka di kejauhan, belum lagi betapa bahagiannya mereka. Ini adalah pria yang mereka sukai berdiri tegak, tak tertandingi di dunia seluruh tempat itu sunyi untuk sementara waktu. Batuk-batuk, Tiba-tiba, batuk terdengar. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Mia O'yanjun telah membuka matanya. Pada saat ini, wajah Mia O'yanjun suram seperti air, mata merah memenuhi matanya, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya melihat mata Mia O'yanjun, semua orang merasa kedinginan. Hah, Mia O'yanjun menghela nafas panjang, dan kemudian seluruh tubuhnya terkejut. Hanya, ledakan, keras yang terdengar, dan tembok itu langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Segera, Mia O'yanjun berjalan keluar dari reruntuhan dan berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, kamu benar-benar membuka mataku untuk orang tua ini. Aku tidak berharap kamu menerobos basis kultivasi dalam pertempuran. Namun, bahkan jika kamu telah menembus basis kultivasi, jadi apa? Kamu benar-benar membuatku kesal, jadi aku harus membunuhmu dan meninggalkanmu tanpa tulang. Setelah berbicara, Mia O'yanjun mengembuskan nafas dari tubuhnya, lalu mengarahkan tangannya ke langit, dan mengucapkan beberapa mantra di mulutnya, lalu berteriak keras. Gu meracuni ular piton raksasa keluar. Suara itu jatuh. Gemerisik. Aku hanya mendengar gerakan dari hutan di belakang rumah leluhur. Suara apa? Semua orang. Melihat hutan di kejauhan. Gerakan menjadi lebih keras dan lebih keras. Saya melihat bayangan hitam besar bergerak keluar dari hutan. Ketika bayangan hitam ini muncul, orang-orang yang hadir semua orang gemetar ketakutan. Ular, piton. Ya Tuhan, mengapa piton ini begitu besar? Ini hanyalah monster. Apakah ular piton ini bersembunyi di pegunungan seratus ribu? Ini menakutkan, itu menakutkan. Saya pernah mendengar sebuah legenda, dikatakan bahwa setiap patriark keluarga Mia Okami telah memelihara ular piton raksasa sebagai santo pelindung keluarga Mia Okami. Begitu keluarga Mia Okami menghadapi bahaya pemusnahan, patriark akan mengundang santo pelindung. Saya pikir itu hanya legenda, tetapi ternyata benar. Semua orang yang hadir berseru, wajah mereka menjadi pucat dan penuh kengerian. Oleh karena itu, ular piton raksasa yang muncul dari hutan di belakang rumah leluhur. Tak lama kemudian, ular sanca raksasa hitam itu bergerak, kemanapun ular sanca raksasa itu bergerak, semua batu tulis di tanah hancur, meninggalkan jurang yang dalam dan lebar. Apalagi nanah yang keluar dari ular sanca raksasa ini secara langsung menyebabkan bunga dan pepohonan di sekitarnya layu dan mati dalam sekejap. Mundur-mundur. Tentu saja, kau tidak bisa mendekati piton raksasa ini, kau akan mati jika mendekat. Keluar dari sini. Kuo mengcuan berteriak, dan kemudian dengan cepat dievakuasi. Baru saat itulah MU Erleni dan yang lainnya tiba-tiba pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak berani tinggal, jadi mereka sederah mundur jauh. Pada saat ini, piton raksasa hitam telah datang ke sisi Miaoyanjun. Piton mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan surat, dan menatap Harvey, seolah melihat mangsa yang lezat. Harvey melirik piton raksasa hitam, dan benar-benar terkejut, dia tidak menyangka ada pria sebesar itu yang tersembunyi di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Tentu saja, heran, Harvey tidak bermaksud takut. Lagi pula, ketika dia berkultivasi di dunia itu, dia membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya seperti monster dan binatang roh.